assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini anda berada jumpa lagi dengan wijaya trading masih di analisa pagi hari ini di hari Rabu 2 Agustus 2023 seperti biasa kita coba untuk evaluasi ya satu hari kemarin kalau kita lihat dari sisi strukturnya selalu kita amati bagaimana dari sisi strukturnya ya kemarin ada terbentuk swing high dan swing low yang masih menuju ke atas dari pola harmonik yang ada ya pergerakan yang ada setelah mencapai puncaknya sekalipun belum mencapai tertinggi di beberapa hari sebelumnya tetapi dari puncaknya sudah mulai ada multi rejeksi mulai ada loss momentum di sana dan sudah ada momentum beris yang cukup signifikan maka kita amati kemarin kita perkirakan akan koreksi koreksi kira-kira sampai di sini atau di area retracement ya tentu yang kita lakukan adalah menunggu sampai area ini terbentuk polanya ketika dia sudah mulai berat dan ada konfirmasi berbalik maka bisa menjadi tanda dia dia akan mulai memantul sebaliknya koreksi ini juga bisa hingga di area retracement dimana area retracement itu berada di kisaran 1.954 ya ketika sudah melewati di sana bahkan di resisten dilewati atau swing low yang kedua juga dilewati maka bisa menjadi petunjuk ya akan dimulainya trend yang baru atau setidaknya bisa terjadi pergantian trend atau break of character di sana ya kalau kita lihat turun kemudian koreksi naik kecil kemudian turun lagi kemudian koreksi lagi ya kemudian turun lagi ya terus begini ya ada drop kemudian base ada drop lagi terus sehingga break juga di levelnya di sini ya sehingga break juga di levelnya nah dari sini kita bisa lihat ya dari sini kita lihat bahwa kekuatan seller punya dorongan yang luar biasa ya punya kekuatan yang luar biasa kita perkirakan tentu akan mendekati levelnya di sini ya akan mendekati levelnya di satu posisi kemarin sell tersentuh dengan target tentu sampai di target yang kedua tercapai kita sudah sampaikan target ini juga bisa berfungsi sebagai resisten ketika resisten dilewati dengan signifikan dengan struktur yang sudah terbentuk di sana maka bisa terjadi peluang yang masih akan berlanjut nah sekarang ditutup di area supportnya ya tadi juga demikian ya ini support kalau di bawah harga atau harga ketika turun itu membentuk support kalau yang di atas membentuk resisten ya di bawah harga membentuk support di atas harga membentuk resisten nah sekarang di supportnya tetapi berada di levelnya berada di support berikutnya dan mulai ditolak mulai bergerak naik lagi bahkan ada sedikit ada sedikit lompatan di sana ya ada banyak anggapan kalau lompatan seperti ini atau gap seperti ini akan bergerak turun menutup ya anggapan yang tidak mendasar ya memang pasar itu akan selalu kembali tetapi tidak selalu hari itu tertutup bisa juga nanti di hari-hari berikutnya atau bahkan di waktu-waktu selanjutnya kalau kita lihat dari historinya ya sudah mulai bergerak memantul maka justru ini akan ada potensi kembalinya bullish ya akan koreksi kemudian setelah itu kembali naik lagi nanti kita uji lagi di levelnya di sini kalau tidak mampu menembus nanti akan kembali naik lagi sehingga akan terbentuk struktur yang baru ya akan membentuk struktur yang baru ya menjadi catatan kita yang menjadi perhatian kita nanti adalah di area ini kita uji apakah nanti mampu dilewati atau tidak dari sisi swing nanti akan kelihatan ya swingnya kemana saat ini swing low nya terhenti kemudian ada swing high yang baru namun demikian masih berada di jajaran baris turun ya kita akan lihat nanti apakah ada swing low yang baru swing high yang baru yang menuju pada satu arah ya ini naik atau justru akan terbentuk swing high yang baru yang lebih rendah artinya kalau lebih rendah bisa berlanjut turun lagi itu kira-kira yang kita simulasikan mudah-mudahan ini menjadi di perhatian dan kehati-hatian kita ya setiap melewati levelnya kita perhatikan setiap menembus swingnya kita selalu perhatikan bagaimana pengaruh terhadap historinya sekalagi ini perpotensi akan kembali memantul sehingga kita bisa manfaatkan peluang buy disana di 19 kita bisa manfaatkan di 19 ini cukup jauh ya silahkan nanti diuji ketika dia turun tentunya kita akan lihat sampai dimana ya kita akan tempatkan untuk naiknya ini buynya disana 19.55 kemudian nanti kira-kira sampai dimana sampai di levelnya ya sampai di level atasnya sekitar 600 ya kita perkirakan sampai disini di harga berapa kita perkirakan saja ya sekitaran itu di 19.61 ya kisarannya 19.61 kemudian bergerak mampu menembus lagi bahkan bisa menyentuh level puncaknya ya 19.71 ya ini bisa menjadi target berikutnya diingat di area target ini juga bisa berfungsi sebagai resistant ya sehingga area ini harus kita perhatikan apakah nanti mampu ditembus atau justru akan berbalik atau memantul ya kita akan amati disana kira-kira dimana area jenuhnya ya kita tandai disini untuk area jenuhnya berpotensi menjadi titik baliknya ya kemudian di sisi bawah kita bisa manfaatkan untuk selnya selnya ya karena cukup dekat kita ambil yang lebih potensial ya kita tunggu hingga break disana sekalipun cukup jauh kita akan tunggu break disana di 19 40 sel kita tempatkan di 1 9 40 kemudian kita akan targetkan dengan target nanti di kisaran 1 9 3 3 kita tempatkan di levelnya disana untuk targetnya pertama target 1 di 1 9 3 3 kemudian berikutnya kita uji di level selanjutnya ya ini di kisaran 1 9 2 6 ya ini kita target kedua bisa kita tempatkan di 19 26 kemudian area jenuhnya kita maksimalkan area jenuhnya kita maksimalkan disini maksimalkan dengan harga ini dengan area ini potensi berbalik sangat besar ya di area ini saya tidak yakin kuat sampai disana tetapi kita tandai saja di area jenuhnya sehingga di area ini nanti harus lebih berhati-hati harus kita jeli melihat dari sisi indikasi yang ada dari sisi trigger yang ada diamati kemudian lihat juga waktunya ya waktunya kalau masih sore masih berpeluang dia berlanjut tetapi ketika sudah malam hati-hati dia berpeluang akan memantul dan selalu perhatikan di candle-candle terakhirnya apakah mempengaruhi dari pergerakan-pergerakan sebelumnya artinya punya pengaruh yang signifikan punya pengaruh yang lebih signifikan kalau mungkin hanya bergerak kecil maka kita tunggu hingga terkonfirmasi oke ini saja dulu yang bisa kita sampaikan jangan dilihat dari sisi angka tapi bagaimana prosesnya sehingga minimal kita bisa lebih memahami bagaimana struktur itu terbentuk kemudian trigger apa yang kita gunakan kita bisa gunakan sesuai dengan sistem trading yang kita gunakan terima kasih muka-muka maksimum profit kita hari ini selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam profit dua arah